Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itu menurut gue udah worth the item banget. Dan sekarang ini jam 4 sore kalau gue telat datangnya tidak seharusnya. Karena tadi Uber sepulוט gue itu mahal banget sih. Jadi gue jadilah di bawahnya pagi straight terus kalau sehrpacan gue di sini. Jadi gue tidurin di bawah 18 dolar akhirnya baru dapet jam jam setengah apapun sabar. Jadi sekarang ini kita masuk ke dalam. Pertamanya gue mau lihat bol-bol dulunya sih. . Dia akan lawan Celtics seMoRI due seinget gue. Jadi mari intra kebicuat Jadi mari kita coba.. Wah hari ini yang meet and greet adalah Thailand Horton Tucker dari Lakers Ini baru mulai sih jempat sore Mulai rame juga yang nantri Mulai yang pakai jersinya Lakers So let's check it out, kita lihat orang yang foto Dan ini adalah THT Lagi memberikan tangan Kaosnya anak kecil itu Jadi saya dapat foto yang ada tangan THT di meja Sama juga ketemu foto bareng sama THT Sekarang ini kita ada di dalamnya Thomas & Max Center Jadi sebenarnya ada 2 lapangan untuk Summer League Ada 1 lagi di sebelah Itu lapangan yang lebih kecil namanya Cox Arena Jadi ada 2 game jalan secara bersamaan Dan saya lupa kasih tau Kalau di NBA Summer League itu duduknya gak ada nomor ya kursinya Walaupun memang di sini ada nomornya gitu Tapi di tiketnya gak ada nomornya Sehingga semuanya adalah first come, first serve Yang datang lebih cepat Boleh pilih kursinya duduknya dimana aja Kecuali yang di bawah ini nih Yang di bawah yang ada securitynya duduk kuning itu Baju kuning itu gak boleh Karena itu hanya untuk keluarga pemain Dan juga pemain dan juga Biasanya yang punya ID lah pokoknya Baru boleh duduk situ Tiketnya sih dijual tapi kayak agak mahal Kalau yang di bawah situ Mungkin sekitar kayak 300 atau 200 dolaran gitu sih Tapi yang pasti ada MPJ barusan di bawah Wih duduk Ini adalah kondisi arenanya saat lagi game-nya Celtic Lawan Denver Nuggets Nanti pasti rame sih Gue lupa kasih tau kalian Kalau hari ini ada number 1 pick Melawan number 2 pick Houston melawan Detroit Akan seru banget sih Jalen Green melawan Hampir gue salah Hampir gue ngomongnya Jalen sucks Tapi melawannya Kate Cunningham So excited banget sih tentang game itu Bener-bener itu adalah tujuan utama kita juga sih sebenernya hari ini Selain ketemu Marcus Walden And ya hopefully game-nya akan seru Semoga nomor 1 dan nomor 2 pick-nya ini Akan catak at least 25 poin sih Masing-masing biar game-nya bikin hype banget untuk kita semua So yuk kita nonton lagi game Nuggets Lawan Celtic Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Would that be good? Selamat menikmati uming air dan kilit Andrew, how ya doin man? Good, how about you? I'm good man, thank you Can you talk about your jersey man, I love your jersey Yeah so, I'm from Michigan so I'm a Jordan Poole fan So that's what I got Big fan of him, that's where he went to college Oke, dan siapa yang kamu ingin melihat hari ini? Kami datang untuk menonton Kate dan Jaylen Green, seperti semua orang lain. Siapa yang kamu pikir akan menang? Maksud saya, dari Michigan, saya harap itu Pistons. Kamu berterima kasih tentang Pistons selanjutnya? Saya pikir akan baik-baik saja. Oke, terima kasih banyak, Andrew. Kita baru saja selesai menonton game pertama, dimana Celtic menangnya jauh sih. Game ini gak seru, tapi sekarang ini waktu, man! Untuk Yusuf Rockes lawan Detroit Pistons, ini yang kita tunggu-tunggu. Dan kita lihat dulu sih masih lapangan sekarang ini. Gimana mau mulai pemanasan, pemain-pemainnya. Dan gue, rencananya akan nonton ini satu babak. Karena si Marquis Boldin akan main sejam lagi ya. Andaikan badan gue bisa dibagi dua. Andaikan bisa dibagi dua, satu sana, satu di sini, biar bisa ngeliputnya bareng. Tapi gak apa, kita nonton ini dulu babak pertama. Cuma, nanti kalau ini memang gamenya ketat, kita waterfad balik lagi ke sini. Tapi yang penting kita ngintip Marquis Boldin dulu nih. Semua video main sih. So, yuk kita lihat pemanasan dari para pemain yang Yusuf Rockets. Lihat Jalen Green. Uuh, dia enggak ada. Oke. Wah, aduh. Kehayaan banget mau ngetangnya tuh Jalen Green. Selamat mencari here. Oh, ngeri. Terus, nice land. Elferen Shinger Nguyen. Elferen Shinger udah boleh juga. Merengengnya power banget ya. Gila, ini.. STAFFnya si Dedalic Pistons. Banyak banget men. STAFFnya kayak sekampung, kayak sewa baju. Biru muda, itu main. Banyak sini orangnya sih. Terima kasih telah menonton! 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 Ada kamera yang pake film. Itu pake ini juga. Ngobrol-ngobrol dulu Tanah Asis, Yanis, dan Spencer. Adai Berkey. For three. Caleb Homsley. Nice pick, though, dari Marquis. New round. Yes, sir. Dikasih Marquis. Dikasih lu, gila. Terima kasih. Rebound. There you go. That's number five. Offense. Oh, man, look at that. Okay, huh? I can see. I can see. I can see. Okay, huh? From Kinsberg. I can see. I can see. I can see. Ini bangsa, Ben. Oh, man. Jangan ganti dong, jangan ganti. Kasih Alex dong. Sobat wujud maruk banget, cuy. Alex! Alex! Aduh, rempel lagi Alex. Udah, mana tuh Alex? Nervous sekali dia diliatin abang-abangnya. Not a bad debut dari Marcus Walden. Main 11 menit, dapet 2 point. Tapi sayangnya pas dia ngepoint, gua ga ada ya. Dan dapet 7 rebounds, 100 kills, 1 block. So, defensively, he was really good. That's the end of the ball game. Your final score here tonight inside Tax Pavilion. Di Mobile Next Game, dia dapet opportunity. He might see the main team. The Washington Wizard. Good debut dong. Good debut dari Marcus. Let's check out sepatunya Yanis. Sepatunya apa nih, penasaran juga nih. Sepatunya... Sepatunya Tan Asis keren juga nih. Hehehe, Jordan. Dan Costas di sana. Nyantai aja dia. And, nai-an-an. Hey! Hey! Congratulations, Yanis! Oh my f**k! Slow down, slow down. Slow down. Slow down a little bit. Thank you. Thank you Yanis! Thank you Yanis! Hyah! Yung-an-an! He is... Selamat menikmati Walaupun cuma dikasih gini aja sama Marquise Gak apa-apa lah ya Duh gitu ketutupan sama Satpam lagi But overall Senang banget bisa ngeliat dia main sama Washington Wizards A team He did good today Defensively Especially Semoga di game berikutnya Gue extend di satu hari Tapi nonton Marquise Walden sekali lagi On Brooklyn Nets Tanggal 12 nantinya Jadi gue baru balik hari Jumat Semoga di game berikutnya Dia akan dapet menit lebih banyak Dan bisa poinnya lebih banyak lagi nantinya Tadi pas dia ngepoin Gue pas lagi nonton di Houston sama Detroit Awesome Tadi dia delay up ya sekali ya Ya abis itu Tadi seneng juga sih Akhirnya bisa nonton Kate lawan Jalen Green Jalen Green talk A lot of trash man Hati-hati Dengan sama Kate di regular season Dibantai lagi But yeah Houston Rockets menurut gue Yang teamnya mereka Super fun banget Untuk ditonton dengan KJ Martin Jacob Lalu juga Jalen Green And up there Shingun juga jago Mungkin kita gak udah lupa So They have a solid-solid young core sih Houston Rockets I think 5 tahun-6 tahun ke depan Mereka lumayan terjamin lah ya Masa depannya And hari ini Gue gak foto sama siapa-siapa Memang gue gak niatin juga hari ini Untuk foto dengan pemain Walaupun tadi ada Nika Alexander Walker Lewat sebelah gue Dan juga ada Shy Tapi gue gak foto sama mereka Besok lah mungkin Besok ada Cavaliers On Magic Jalen Sox Lawan Evan Mobley Of course gue penasaran Jalen Sox di game kedua Banyakan seperti apa Dan juga Ada Golden State Warriors Melawan Torn the Raptors Pengen liat Scotty Barnes Nih liatin nih Scotty Barnes sebenern jago gak nih Besok nih Gue penasaran juga And besok semoga aja Bisa ketemu pemain-pemain Gue pengen banget foto sama Pemain tuh sama Kelsey Plum Tapi gagal Lalu ada Ada Liz Campish Tapi dia datangnya kayak malam kemarin Tapi kita liat lah besok Siapa tau Ada pemain-pemain baru Yang dateng ke Las Vegas Tadi gue teriakin Tanasius Di kacangin Ngomong Tanasius Awesome Mau gue teriakin Tanasius Can I have a picture with you Kagak even liat guenya Tadi Yanis humble banget Menurut gue Ada ibu-ibu sebenernya Tadi teriakin Can you sign my son's jersey Gitu Sampai 6 kali 7 kali Akhirnya Yanisnya dateng ke kita Dateng ke fans-fansnya Untuk kasih tata-tata Tapi Yanis humble banget Bener-bener baik banget Dia ngelayani loh Foto selfie Sama juga tata-tata Gue tadi pengen selfie sama Yanis Cuma gue udah males aja sih Karena itu isinya anak kecil Semua disana rame banget Udah males juga Serobot-erobotan Nabrak-nabrak gitu ya Mungkin nanti ada Dalain kesempatan lah Siapa tau bisa ketemu Yanis lagi But overall I had so much fun today Hopefully you guys enjoy The random vlog Ini random ya guys sih Jadi Bener Ya Seadanya lah ya But thank you so much For the amazing support Especially to my members Hari ini anniversary Ini satu bulanan Waduh Ada beberapa member Yang warna kuning nih Bolanya Thank you so much For your amazing support Bagi yang belum member Jangan lupa untuk join Membership Untuk support channel ini Dan juga kalian bisa Memiliki kesempatan Untuk nonton Liputan gue dari Summer League Dari day 1 Day 2 Dan juga besok Akan kembali lagi Liputannya di Travel for Basketball Hanya untuk membership saja So once again Thank you so much To everybody Shout out to everybody Yang sudah selalu support channel ini Secara setia Dan jangan lupa dong Untuk nonton timeout Timeoutnya baru 7.500 Yang nonton kemarin Masih kurang 2.500 lagi nih 2.500 lagi Kemana nih orangnya But Yeah man Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching And I will see you guys again Later for timeout Peace out Outro